Salam selamat pagi semuanya Pagi ini kami sharing firman Tuhan Dimana kami beri tema 5 bentuk pelayanan kita pada Allah Dan firmannya di Pesos 5 ayat 14-16 Saya bacakan Itulah sebabnya dikatakan Bangunlah hai kamu yang tidur Dan bangkirlah dari antara mati Dan Kristus akan berjaya atas kamu 15 Karena itu perhatikanlah dengan sesama Bagaimana kamu hidup Jangan seperti orang bebal Tetapi seperti orang arif 16 Dan pergunaan waktu yang ada Karena hari-hari ini adalah jahat Apakah yang terpenting dan yang tertinggi dalam hidup manusia Yang terpenting dan yang tertinggi dari hidup manusia adalah Memuliakan Allah dan menimatinya selama-lamanya Dalam baca firman Tuhan dari Pesos 5 ayat 14-16 Kita diingatkan bahwa kita harus mempergunakan waktu yang ada Karena hari-hari ini adalah jahat Dan jika waktu kita pergunakan dengan baik Maka kita dapat menyediakan waktu pada diri sendiri Keluarga, sahabat, pekerjaan, gereja Dan di atas segala-galanya ada Allah pencipta dan penyelamat kita Ada lima bentuk peran yang dapat kita berikan pada Allah Saat kita mempergunakan waktu kita dengan baik Kesatu, beribadah Markus 12 dan 30 Kasihlah Tuhan alamu dengan segedap hatimu Dan dengan segedap jiwamu Dan dengan segedap akal budimu Dan dengan segedap kekuatanmu Dengan segedap hati Apabila engkau tidak menginjak-nginjak hukum sahabat Dan tidak melakukan seserah urusanmu Pada hari kurusku Apabila engkau menyebutkan hari sahabat Hari kenikmatan dan hari kurus Tuhan Hari yang mulia Apabila engkau menghormatinya Dengan tidak menjalankan segala caramu Dan dengan tidak mengurus urusanmu Atau berkata omong kosong Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan Dan aku akan membuat engkau mengimitasi Puncak bukit-bukit di bumi Dengan kendaraan kemenangan Aku akan merimakan engkau Dari milik usaha kaya aku Bapak leluh remus pangkul Tuhan lah yang mengatakannya Melayani Amasal 27 dan 12 Besi menajamkan besi Orang menajamkan sesamanya Kita menyatakan kasih kita kepada sesama Menurut pelayanan Galatia 5 ayat 13 Soal saudara Memang kamu telah dipanggil untuk merdeka Tapi janganlah kamu Pergunakan kebenikan itu sebagai kesempatan Untuk kehidupan dalam dosa Menurutkan layanir seorang akan yang lain Oleh kasih Hidup yang sesungguhnya ada hidup yang dibagi pada orang lain Di Lukas 8 ayat 6 ayat 38 Berilah dan kamu akan diberi Suatu takaran yang baik Yang dipadatkan Yang digoncang Dan yang tumpah keluar Akan diculakan ke lebih banyak Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur Akan diuntukkan kepadamu Kita melahir sesama sesuai karunia yang Allah berikan pada kita Di Roma 12 ayat 6 ayat 8 Demikian kita mempunyai karunia yang berlain-lain Yang menurut kasih karunia yang digunakan kepada kita Jika karunia itu adalah untuk berlumat Baiklah kita melakukan sesuai dengan iman kita Dan tujuh Jika karunia untuk melayani Baiklah kita melayani Jika karunia untuk mengajar Baiklah kita mengajar Delapan Jika karunia untuk menasyati Baiklah kita menasyati Siapa membagiwakan sesuatu Hidup yang lain melakukan dengan hati yang islas Siapa yang beri impian Hidup yang lain yang melakukan dengan perhati Siapa yang menunjukkan kemuran Hidup yang lain yang melakukan dengan suka kita Ayat yang terketiga Menginjil Matius 28 ayat 18-20 Yesus mendekati mereka dan berkata Kepadaku telah diberikan segala puasa di surga dan di dunia Hidup yang ke-19 Karena itu pergilah Jadikanlah semua bangsa muridku Dan baptiskan mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus 20 Dan ajarlah mereka melakukan segala suatu Yang aku beritakan kepadamu Dan ketahui aku minta kamu Sedantiasa sampai ke pada akhir jaman Kita dicaptakan Diciptakan untuk suatu tibas Di episode 4 yang satu Sebab itu aku menyesatkan kamu Aku orang yang dipenjarakan ke dalam tibat Supaya hidupmu Sebaik orang-orang yang tahu dipanggil Berpadanan dengan panggilan itu Tugas utama yang terutama kita adalah mengundir Kita ke seluruh dunia Tugas utama yang terutama kita Tetapi kamu akan memberi kuasa Kalau Allah kurus tuan di atas kamu Dan kamu akan menjadikan saksiku Yershalem dan di seluruh dunia dan Samaria Dan sampai ke hujung bumi Yang keempat Bersekutu Ibrani 10 ayat 25 Janganlah kita menjauhkan diri dari Persekutu Perteman-perteman di pada kita Seperti dibiasakan oleh beberapa orang Tapi pada kita saling menyesyati Dan semakin biat Melakukannya menjelang hari tuan yang mendekat Kita tidak dipanggil untuk percaya Saja Tetapi juga untuk bersekutu Ibrani 10 ayat 25 Kita menemukan peranan kita Dalam hidup ini Melalui persekutuan Roma 12 ayat 5-5 Sebab sama seperti pada satu tubuh Kita punya banyak anggota Tapi tidak semua anggota itu Punya tugas yang sama Demikian juga kita Walaupun banyak Ada satu tubuh Tapi kita masing-masing Adalah anggota yang seorang Terhadap yang lain Persekutuan dalam gereja Mengewasakan kita Dan memelihara iman kita Sampai Tuhan Yesus Datang kembali Kisah para Rasul 2 Atau Pusat Orang Yang menerima perkataan itu Memberi diri baktis Dan pada hari tujuan Tujuan pertama kita Tiga ribu jiwa Mereka bertekun Dalam pengecah Dan dalam persekutuan Dan mereka semua Berkumpul Untuk memecahkan roti Dan berdoa Maka bertakutanlah Mereka semua Sedang rasul-rasul itu Mengadakan banyak Mujudat dan tanda Memuritkan Dua timutus Dua yang dua Apa yang terangkau Dengar daripada Dua yang banyak saksi Percayakanlah Itu kemarin orang-orang Yang dapat dipercaya Dan juga cakap Mengajar yang lain Kita tidak dapat Mengerjakan pekerjaan Tuhan Seorang ini Matius 25 Ayat 11-12 Sebab hal Kerajaan Suka sama Suka seorang Yang mempergiat Keluar negeri Yang memanggil Ambah-ambahnya Dan mempercayakan Hartanya Kepada mereka 15 Yang seorang Dikannya Di mata lenta Yang seorang lagi dua Dan yang seorang lain Lagi satu Masing-masing Menurut kesan lupanya Lalu yang berangkat Kita harus Menilikasikan tugas Kepada orang lain Supaya banyak orang Dan yang terakhir Penuhilah panggilan Pelayananmu Buat Timotius Seperti 1-2 Di hadapan Allah Dan Kristus Yesus Yang akan Menghati orang Yang ilmu Dan yang mati Aku berpesan Dengan sungguh-sungguh Kepadamu Demi pernyatannya Dan demi Kerajanya Beritakanlah Filman Siap sederah Baik Atau tidak baik Matunya Nyatakanlah Apa yang salah Tegurlah Dan nyatilah Dengan segala Kesabaran Dan pengajaran Mari kita berdua Terima kasih Tuhan Kau sungguh baik Terima kasih Kepada Filmanu Sungguh Kepada Filmanu Tuhan Sehingga Bener-benerkan Sungguh Diberkati Kepada Filmanu Dan semakin Iman semakin Kuat Untuk-tetup Apa yang Lima Yang harus Kita sampaikan Yaitu Tentang Penginggilan Tentang Memulitkan Serta Yang lainnya Tuhan Dia menjadikan Penanggilan Sebuah Berkaya Amin Terima kasih Untuk Penanggilan Firmat Pagi ini Kami bersyukur Hanya Alam Nama Tuhan Amin Shukri Amin Shukri